Yo, alright guys, sekarang ini gue bakal ngobrol sama salah satu tetangga gue yang jujur susah banget. Itu waktunya itu bener-bener kayak gue udah bikin appointment sama dia sampe 3 kali, dan itu gagal terus, dia juga sering banget nolak gue karena dia lagi sibuk parah gitu. Sibuk apaan sih? Sibuk bikin lagu katanya. So anyway, akhirnya kesampean juga dan hari ini gue bakal ngobrol sama beliau dan juga istrinya. So, langsung aja. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke temen-temen kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau lonceng-nya. Thanks guys. Mas Anang Hermansyah! Ini gue kayak abis itu mau peluk, cuman kayak aneh gitu ya. Takut corona gitu kan, ya. So, anyway, kita sekarang sudah ada di rumahnya Anang Hermansyah dan juga Asyanti. Iya. Bro, thank you so much. Thank you so much. Tentang aku datangin kamu. Gue juga seneng, gue juga seneng. Ini rumah, denger-denger mau dijual nih katanya nih. Yes. Kamu denger juga ya? Iya, udah beritanya udah naik. Naik, rame banget ya. Memang ini mau dijual, cuman nanti kamu tanya sama Asyanti deh, lebih jelasnya. Oke, tapi bro, gue inget banget, gue actually dateng kesini pertama kali, itu ketika lu lagi housewarming. Dan itu sama Pasha, sama ada Jessica Iskandar. Kok lu inget sih? Iya bro. Dan sekarang nih, gue lagi dateng nih untuk kedua kalinya, dan rumahnya udah mau dijual gitu. Lu berapa lama ya? 10 tahun dan 11 tahun. 11 tahun di rumah ini ya. Yang gue inget, lu sempet bilang kalau misalnya disini ada 99 pilar. Iya. Iya kan? Dan itu 99 pilar tuh ada simbolnya sendiri. Lu bisa ceritain gak? 99 pilar itu 99 nama Allah. Wah. Oke, 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 oke. Oh wow. Itu ada 99 nama Allah. Wow. Asmaul Usna. Lu buat rumah ini berapa lama? Ini rumah, ngerancangnya sama pembangunannya hampir 2 tahun. Wow. Hampir 2 tahun aku bangun rumah ini. Gila 2 tahun. Dan ini tangga emang masih ya? Belum, gak ada pegangannya ya? Iya lu liat dulu kan gak ada pegangan kan? Dan gue pikir tuh lagi, lu lagi masih masa pembangunan. Menunggu pesawat kan? Iya. Selama 11 tahun lu gak pernah punya modal untuk nambahin handle gitu disampingnya gitu ya. Tapi emang bener gak ada. Ini semua protes orang yang kesini, semua protes. Lu gak takut kalau Arsia sama Arsia gitu? Enggak. Kayak. Enggak. Dia kan pasti gak mungkin lah. Pasti ada mbak yang ngemenin kan. Iya. Oke bro, jadi konsep rumah ini gimana? Lu ajak gue ke atas loh. Kampas. Ini studio youtube, ini awalnya adalah home theater, tempat keluarga nongkrong. Bro, lu sempet bangga banget sama ini sama home theater gara-gara gue inget banget lu ini pake projektor. Gua gak pake, gak pake LED, ini sofanya disini, lu duduk disini, wah gue bener-bener kayak nikmat banget gitu, kayak bioskop banget. Sekarang jadi gudang. Jadi tempatnya youtube. Editornya youtube. Ya elah. Nah nyanyi perpustakaan gue sekarang jadi begini. Ya ampun. Ini dulu, bukunya lengkap. Yang menarik sih ini ya, ada satu hal disini buku yang sangat menarik menurut gue. Ini nih. Lihat lagi. Siapa dia? Lihat lagi lu Isya. Oh my God gitu ya. My God. Temen gue, ini sahabat gue ini. Ini sahabat, sahabat, udah sahabatan apa besanan gitu, masih gimana? Insya Allah, ini salah. Ini emang bener-bener. Ini sahabat gue. Itu kamar Orel. Oh iya, itu kamar Orel gitu ya. Azrul, Azrul di bawah. Gila, ini tetep lu, gue paharno lu. Gue gila ngeri tau masih. Takut lu takut ketinggian ya. Gue gak takut ketinggian, tapi maksudnya tetep aja. Maksudnya disini kan biasanya ada handle gitu. Apa kebijakan lu untuk tidak menggunakan handle disini? Gue tamuannya nih ngambang, biar kalau ada handle, ini jelek. Kan jadi ada, orang jadi ada pegangan ya kan? Gak bagus. Tapi di hidup ini kita butuh pegangan. Oke. Lu kalau bikin musik, cari inspirasi di mana? Gue harus ada, gue ke studio gue. Kita lihat nih sekarang langsung mereka lagi live. Hai. Satu keluarga live mulu, ya akhirnya jadinya kayak gitu. Ini studio gue. Oh iya. Wow. Halo. Halo. Jadi kalau rumah ini dijual, yang gak bisa dijual cuman alat studio ini. Iya gak termasuk lah. Enggak. Lu angkut ini ya. Karena ini ada barang yang sudah tidak dibikin lagi. Iya, 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 iya. Ini barang udah gak ada yang gak dibikin lagi. Kayak apa, kayak apa? Ini gak dibikin lagi. Ini barang tidak dibikin lagi. Oke. Ini gak dibikin. Gue bukan orang musik. Itu kenapa gak dibikin lagi? Ini parametrik EQ. Gak tau sama si Focusrite gak dibikin lagi. Gak tau karena jaman dollar 4.000 ya. Jaman dollar 4.000 ini aku beli sekitar 5.700 dollar. Sekarang? Kalau masih 5.700 dollar berarti sekitar 70-80 juta. Oke. Enggak, maksudnya sekarang tuh kayak lu udah gak bisa produksi lagi. Itu jadi barang langka. Jadi barang langka dan dicari orang. Dicari orang. Dicari orang. Oke. Oke, jadi lu kalau misalnya mixing musik di sini. Lu cari inspirasi musik di sini. Kayak piano lu main di sini. Rekaman? Semua di sini. Wow. Lu sendiri ya berarti ya? Iya. Gila. Ya semua albumnya aku bikin pake Al-Hatin. Dari dulu. Gue, kalau boleh nih teaser dikit dong. Yang lagu kemarin tuh. Eh lagu yang terinspirasi dari The King. Dikit ya? Dikit aja. Nanti dicolong orang. Jangan penuh. Aku cinta padamu. Aku cinta. Nah, udah. Gila, bagus banget. Oh my God. Bagus banget. Gila. Baru orang luar yang denger lu. Oh, gila. Itu bagus banget. Baru kemarin selesai. Baru kemarin selesai. Baru selesai mixing. Kemarin dating vokal. Baru selesai. Bro. Dan lu tau gak ya. Tadi gue ngomong kayak. Darkness itu gak akan bisa ngelangon darkness. Kayak tadi. Kau cahaya dalam gelapku. Gitu kan. Jadi kayak. Wow. Bagian mana yang lu. Kata-kata yang mana yang lu terinspirasi sama film The King. Ada di belakangnya di bridge. Cinta itu kamu. Cinta itu apa? Cinta itu kamu. Love is you. Wow. Wow. Love is you. Love is you. Oke. Jadi sekarang ini kita masih nungguin. Kita masih nungguin Asyanti selesai shooting. Abis itu kita bakal ngajak Asyanti. Bareng sama kita ngobrol-ngobrol. Mas Anang. Thank you. Udah silahkan duduk. Kok gue yang nyuruh duduk. Yang punya rumah dia. Mas Anang. Asyanti. Thank you so much. Akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu juga. Jujur. Gila. Gue udah coba nge-set. Waktu dari sebelum lebaran. Sampai sekarang. Dan gue seneng banget. Tapi lagi anak ketemu lah. Dari pada nge-zoom. Iya sih. Lebih seru. Iya sih. Sekarang semua artis sibuk dengan jadwal Youtube-nya. Karena kita mati gaya. Bukan sibuk dengan jadwal keluarga. Bukan. Oh bukan. Karena kan di rumah aja sama keluarga juga ya. Iya. IG Live. Gitu kan. IG Live. Ini jam 10 malam. Abis aku tidurin anak-anaknya langsung. Cepetan dong nih. Filmnya nanti belum kelamaan kamu. Dia yang udah depan TV. Buat nonton sambungannya si Dracor. Nah tuh. Jangan kecil loh. Dracor yang bagus ya gak apa. Iya. Tapi jadi ikutan nge-fan sama Lee Min Ho juga kan. Aku sama orang-orangnya gak nge-fan. Aku gak nge-fan sama ceritanya. Tapi Lee Min Ho ganteng kan. Lee Min Ho keren. Iya. Dia waktu di The King. Di The King sih di akarnya. Yang di luar The King aku bilang. Masih kecil. Gak mungkin aku nonton itu gitu. Jadi yang nge-fan sama Lee Min Ho. Yang nge-fan sama Lee Min Ho. Aku. Oke. Aku tuh seumur hidup gak pernah nge-fan sama orang. Oh. Bener-bener kayak ya maksudnya suka lagunya kan. Enggak kamu Brad Pitt suka kan. Enggak juga. Enggak. Bener-bener gue gak ngerti deh. Lu suka Brad Pitt. Lu suka Lee Min Ho. Kenapa akhirnya sama Anang. Ayyis. Anang. Gila ini. Kan gak mungkin mereka mau sama gue. Gue juga kan. Gini-gini. 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 Mungkin aku dia tetep keren gitu. Tapi dia juga gak apa-apa. Dia juga kalau gak cewe-cewe. Terusnya gue nge-fan sama siapa kan gak juga kan. Tapi dia suka cewe-cewe bule. Yang latin-latin apa. Suka ngeliat juga. Iya. Gak apa-apa. Gue sama dia emang tipenya sama lah. Kita tahu lah. Emang. Bule-bule juga. Sukanya yang blonde-bule. Iya. Suka dia kayak gitu. Jadi ya gak apa. Dan kita gak ada jealous kayak. Apa-apa gitu. Gak ada. Ya kan mengagumi doang. Iya. Seke lah. Ya. Mengagumi lah. Tapi yang gue dengar. Masa gara-gara di nonton Lim Min Ho. Itu sampai ciptain 3 lagu. Iya. Ya kan dipersembahkan untuk Lim Min Ho gitu. Gak. Gak. Bro-bro-bro. Ceritain dong ceritain dong. Lagu itu memang aku kebawa sama cerita di film itu ya. Beberapa film. Beberapa film ya ya. Kesannya aku nonton semua gitu ya. Enggak bro. Udah 3 film sih nonton. Aku nonton. Ada beberapa kata-kata yang bagus itu. Ngedistract pikiranku gitu. Ini kok kata-katanya bisa dia ngomong ini ya gitu. Aku gak rampe pikiran itu kesitu gitu. Pas aku megang piano. Masuk nih ceritanya gini. Akhirnya kita kemarin aku udah rekaman satu lagu duet sama dia baru. Bagus banget tadinya. Ya aku nanya. Timku studio juga aku tanyain. Ini kayak bukan ciptaannya Mas Haneng deh. Oh. Iya. Hah masa? Iya. Bukan kayak gak begini biasanya nadanya gitu. Iya. Ya memang aku terinspirasi. Jadi aku ngedistract. Karena pasti kan. Ada di memoriku gitu. Nada-nada dia. Iya. Suasana dia. Itu ada di memori. Pada saat aku memang punya rangkaian-rangkaian nada. Itu pasti masuk. Gak dengan sendirinya gitu. Gue bingung deh. Kayak Mas Haneng sendiri kalau misalnya ciptain lagu itu. Prosesnya seperti apa sih? Gini. Penciptaan lagu tuh tidak ada bakunya di dunia. Hmm. Ya. Aku baca beberapa buku pun. Gak ada pembakuan disitu. Jadi apa yang dia lihat. Apa yang dia dengar. Apa yang dia rasa. Itulah inspirasinya. Gue sempat ngobrol sama lu. Kalau gak salah saat itu untuk Indonesian Idol. Kita sama-sama audisi di kota mana. Habis itu kita satu pesawat bareng. Kita ngobrol-ngobrol. Dan ngomongin soal ciptain lagu gitu. Dan kayaknya. Lu itu emang mempunyai bakat yang dikasih sama Tuhan. Yang sangat spesial banget. Sehingga lagu yang lu ciptain itu sering banget hits gitu. Makanya kalau aku mempelajari juga dari beberapa orang yang aku kagumi. Dalam industri musik Indonesia. Omai Rama, Ibit G.A.D. Leo Christie, One Fals. Dia itu menciptakan memang benar jujur apa yang dia rasakan. Nah aku selalu ingin mengaktualisasikan itu dengan baik. Gitu. Karena pikiran pertama pada saat ilham itu datang. Yang diberikan oleh yang kuasa itu. Itulah yang paling terbaik. Gitu. Makanya pada saat aku pegang piano ke nemu nada. Ding. Nah itu aku mesti terusin. Gak mungkin aku rubah dan aku ilangin nada itu. Ketika lu lagi di politik. Itu kalau gak salah. Lu juga dibilang sama dokter soal meningitis ya. Sebelum. Sebelum politik. Jauh sebelum politik kalau itu. Oke. Oke. Itu. Apa yang terjadi pada saat itu? Aku tuh gak tau kenapa ya. Dalam seumur aku hidup. Dari aku lahir sampai aku sehari ini. Aku tuh selalu jadi anak yang sehat dan gak pernah sakit. Oke. Sampai benar-benar kayak. Masuk rumah sakit tuh. Jarang. Benar-benar kayak. Dari aku SD, SMP, SMA tuh. Hampir gak pernah masuk rumah sakit. Bahkan aku kuliah gitu. Jadi aku. Bukan orang yang kayak. Oh ini sering sakit-sakitan gitu ya. Sampai tiba-tiba aku di suatu momen. Yang aku kemarin. Waktu saat itu baru kawin. Belum punya anak. Waktu itu kan keguguran terus. Keguguran terus. Terus tiba-tiba aku waktu itu lagi syuting film. Kenalah sih. Radang selaput otak ini. Dan itu aku lagi sholat maghrib. Abis selesai aku sholat maghrib. Terus aku gak bisa bangun. Nah bayangin. Syuting film kan beda menyanyi. Kalau orang syuting film kan. Mereka udah setting. Udah apa. Duh nih artis nih. Udah gitu aku main film baru lagi. Disitu dibilang pasti kayak. Adah ribet nih penyanyi ini. Syuting sama penyanyi. Ya kan pasti mereka gak akan se. Ya pasti se-relax itu. Giva banget lah. Giva romongan. Padahal gue udah kesakitan banget disitu. Jadi aku tahan-tahan-tahan. Sampai akhirnya aku ambruk. Ambruk di bawah rumah sakit. Waktu itu aku inget salah satu rumah sakit. Di deket sini. Dikasih painkiller. Dikasih apa tuh. Tetep aku kesakitan. Panik dong. Kita pindahlah ke rumah sakit yang. Waktu itu di MMC ya. Yang dokter itu baru. Profesor Yusuf Misbah waktu itu. Pindah ke rumah sakit dokter itu. Rumah sakit MMC. Pas di cek itu kan 2 bulan aku disana. Ternyata aku kena di awal tapi. Meningitis tahap awal. Wah itu kan aku kesakitan. Nah akhirnya dikasih obat. Yang bener-bener bikin fly banget tuh saat itu. Baru aku agak down gitu. Agak lebih santai. Lebih enak. Nah disitu tuh udah. Pikiran udah segala macem lah. Karena kan pas aku googling-gugling kan. Apa sih nih radang selaput otak. Apa sih nih meningitis. Terus udah. Ya udah akhirnya dirawat lah 2 bulan. Nah itu pertama kalinya aku ngerasain. Pertama sakit yang parah. Pertama sakit yang rumah sakit lama. Terus langsung parah gitu loh. Akhirnya sampai 2 bulan. Kita ya di rumah sakit disana. Udah akhirnya sembuh tapi. Alhamdulillah. Gila. Penyebabnya gak tau juga. Maksudnya lu sehat selama itu. Dan tim juga kena aja. Sehat. Iya kalau penyebab. Aku lagi gak ada stress saat itu. Mungkin stress karena aku keguguran beberapa kali. Maksudnya. Maaf kalau misalnya boleh tau. Lu keguguran berarti berapa kali ya saat itu ya. 3 kali. Oh Tuhan. Kita kawin pertama sebulan dua bulan hamil. Iya. Keguguran. Itu aku mikirnya karena naik turun tangga Ruko ya. Jangan disalahin Ruko ya. Kan 4. Dan. 4 lantai. Iya. 4 lantai loh. Ya bukan. Kalau tau itu 4 lantai. Ya. Ya udah jangan buru-buru. Naik pelan-pelan. Tidak lah emang lagi ya. It happened. Oke itu. It happened. It happened. Udahlah. Ya terus yang kedua itu. Aku. Kapan ya. Oh on my birthday. Aku kepleset. Kepleset. Jadi dikasih hadiah. Aku kasih hadiah. Dikasih surprise. Iya aku harus ngomong dong. Shock. Aku ini jarang ngasih hadiah. Waktu itu aku punya duit. Aku ngasih hadiah sesuatu yang. Gak mungkin lu beli ini. Gak mungkin. Jadi gue shock. Kaget dia. Wah terima kasih. Pleset. Larui. Tapi katanya sih. Bukan karena keplesetnya juga sih. Kayak emang udah lemah kandungannya. Kayak emang udah lemah. Itu langsung. Wah. Berdarah kan. Iya. Langsung ke rumah sakit. Langsung udah terngomong. Hmm. Nang dilepas ya. Kenapa? Udah gak ada nyawanya. Gak ada nyawa. Yang ketiga. Tapi gini ya. Aku bukan yang mau. Mau mengucilkan. Maksudnya siapa-siapa ya. Ternyata aku yang hamil pertama. Hamil kedua itu. Kegugurannya karena apa? Karena aku punya kekentalan darah. Dan gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu di Indonesia. Yang ketiga Arsi. Kedah yang nyebut itu. Ini udah berdarah Dan. Jadi hamil lagi nih Arsi. Hamil lagi Arsi. Wah. Dua bulan. Ini ajaib. Ini ajaib. Ini ajaib. Keajaiban Allah menurut aku. Hamil dua bulan. Aku pendarahan. Hmm. Terus ke dokter nih. Aku udah udah cepet-cepet ke dokter. Ya Bu. Kayaknya kandungannya. Kayak yang dulu-dulu. Ini jelek. Ya. Kayaknya bayinya memang gak berkembang lagi. Yaudah lah. Ibu terima aja. Dok. Segampang itu ya dok. Aku bilang ngomongnya ya. Gak. Gak saya dicoba. Diusaha. Di apa. Ya soalnya ini udah. Udah lemah banget. Aku gak tahu apa yang. Mungkin seorang ibu ya. Aku gak tahu apa yang datang ke aku. Itu aku gak pakai. Cuma berapa pakai daster. Waktu ke rumah sakit. Karena buru-buru. Pakai sendal jepit. Aku langsung bilang dia. Aku mau berangkat. Aku mau berangkat ke Singapura. Gak tahu gimana. Aku nelfon ke orang rumah. Bawain pasport. Cuma. Marah-marah ngapain sih Indonesia bagus. Gue mau berangkat. Aku bilang. Gue udah berantem. Udah akhirnya betul aku berangkat. Ya dia ikut terpaksa. Nyampe sana. Aku tiga hari tuh. Di infus. Di suntik ini. Itu di apa-apa. Udah kayak orang. Jadi mereka yang liat aku bleeding tuh. Bener-bener langsung. Diseriusin effort. Diseriusin effort. Gak. Gak cuman sekedar. Yaudah lah gugurin aja. Nanti bikin lagi. Gak. Disini juga gak dibilang gugurin. Cuma kayak. Ini kandungannya kayaknya lemah lagi deh. Kalo memang ternyata nanti. Ini ya harus dikeluarin gitu. Berangkat aku. Jadi anaknya tuh. Satu bulan aku di Singapura. Isinya berantem terus tuh. Itu musisat banget tapi. Tapi makanya aku bilang. Itu. Kalo aku flashback lagi kesitu ya. Itulah keyakinan seorang ibu. Ya. Jadi dia yakin banget. Dia trust banget. Apa yang ada dalam perutnya. Dan kayaknya memang dia punya. Hal waktu itu tuh. Aku menemukan. Berantem-berantem dia tuh. Juga aku menemukan dia. Ini orang kau keras bener. Kayak batu gitu. Karena sebelum-sebelumnya enggak kan. Sebenernya lu nurut-nurut aja kan. Nurut aja. Baru yang ketiganya. Tapi Arsi ini. Lu yang kayak ngerasa. No harus. Lu gak boleh gagal lagi. Gak boleh gagal. Iya itu sampe di pesawat. Berangkat satu jam. Gak ngomong. Itu gak ngomong sama gue. Sampai sana gue usir dia. Udah lu keluar aja. Cari apa yang ada. Karena gue kesel banget liat dia udah. Karena aku kalau emang ini gak ikhlas aja. Kalau emang ini dikasih ya kita terima. Tapi jangan kamu terlalu effort sampe gila-gilaan. Terlalu luar biasa kalau emang ini merasa masih bisa dikejar. Enggak dia. Sampai berantem berkali-kali sama gue. Di rumah sakit tuh sampe. Tidur di dalam rumah sakit gue nungguin dia. Nggak dikasih tempat tuh. Tapi gak ngomong dua hari. Bayangin coba. Canggi keras kepalanya di itu coba. Karena gue yang keselan gitu. Tapi bener loh. Jadi tuh anaknya. Dan lu pinter banget lagi. Pinter banget tadi. Berinteraksi. Aduh ya Tuhan. Ya. Oh my God. Pada saat itu gue juga sempet baca. Gak tau kalau misalnya ini bener atau enggak gitu ya. Tapi lu sempet setelah keguguran. Sering banget. Dan lu ngerasa sama Mas Anang. Udah deh. Kayaknya kita mendingan cerai aja. Itu yang pas aku autoimu. Oh iya iya pas pendingitis. Mendingitis. Nah itu berarti baru awal-awal pernikahan kan. Awal pernikahan. Aku bilang ke dia kayak. Karena dia. Gak bisa dapet anggap. Ya aku lagi ngomong. Karena aku udah gak bisa. Apa namanya. Kayak ngasih anak lagi. Terus kayaknya aku udah mendingitis. Ini udah lah kamu kalau mau. Udah lah kamu bisa aja. Kamu cari istri lagi aja. Aku ngomong gitu ke dia. Tapi dia gak nganggep. Apaan sih. Gila deh. Gak mungkin aku anggap. Karena aku waras otaknya. Iya. Kan lagi sakit. Iya. Lu kayaknya gitu ya. Maksudnya kayak. Ketika seseorang itu lagi. Under pressure. Dan apalagi seorang ibu. Gak bisa. Hamil. Dengan normal. Itu kayaknya ada rasa kegagalan. Kayak. Men. Sebagai seorang ibu. Atau seorang wanita. Kita punya satu job. Just one job. It's to give birth. Misalnya gitu ya. Dan yet itu aja gue gak bisa. Maksudnya. Dan gue gak tau kenapa. Kegugurannya gitu loh. Iya. Dan saat itu. Lu juga akhirnya mikir. Udah deh gue mendingan nyerah aja. Gue penasaran si Sean. Kayak. Misalnya nih. Sekarang ini. Ada yang lagi nonton. Dan dia juga ngerasa. Hal yang sama. Malu. Ngerasa rendah diri. Ngerasa kayak. Kok gue udah nikah berapa tahun. Gak punya anak. Terus gak punya anak. Terus misalnya. Dan lain-lain gitu. Gini. Apa yang kamu beritahu mereka? Kan banyak orang. Apalagi di Indonesia ya. Mereka memang percaya bahwa. Udah anak itu adalah. Gif dari Allah. Gitu ya. Saat gue ke guguran satu. Gue masih berpikir begitu. Oke. Kalau Allah belum kasih. Mungkin memang belum jalannya. Iya. Tapi saat gue. Yang kedua. Ketiga. Gue berpikir gini. Allah udah ngasih. Gak mungkin. Gak ada jalannya. Iya. Masa ngasih cuma buat. Keluarin lagi sih. Berarti kan ada sesuatu. Yang bisa diperjuangkan nih. Iya. Gitu loh. Kita juga harus berpikir. Karena banyak banget temen gue. Yang kayak 7 tahun. 8 tahun tuh gak mau usaha. Kayak yaudahlah belum dikasih. Menurut gue gak kayak gitu. Menurut gue harus usahakan. Kan ada orang yang kadang. Mungkin. Merasa kayak. Di agama tuh harus kayak. Ya kalau dikasih tuh dikasih lah gitu. Tapi bagi gue. Gue juga beragama muslim gitu. Dan gue yakin. Segalanya sesuatu tuh harus diperjuangkan. Iya. Gak bisa lo terima-terima aja gitu loh. Kayak. Kayak aku ke guguran tiga kali. Aku gak pernah tau. Kenapa alasannya. Ternyata kan pengentalan darah. Artinya udah dikasih. Ya kamu. Coba harus. Mungkin belum jalannya pada saat itu. Tapi aku cari tau. Terus gak mungkin. Gue tiga kali. Dibilang. Ya mbak. Mungkin memang belum jalan. Belum. Belum waktunya. Ya. Gak. Gak make sense buat aku gitu. Tapi kan. Sebagian orang. Menerima. Muslim kan kayak. Artinya berserah. Berserah. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang. Mungkin bilang. Ya udah. Ini gue berserah aja lah. Kita tinggal nunggu nasib aja gitu. Atau nunggu waktunya Tuhan gitu. Berserah. Dan tetap kita ikhtiar. Ikhtiarnya tuh apa? Berusaha. Misalnya sekarang kan udah maju gitu loh. Gak mungkin kita cuma. Hanya berdoa doang gitu. Ya pasti selain berdoa. Kita juga berusaha. Harus ada usaha juga. Usaha doang. Misalnya apa. Ya cek. Misalnya kayak aku. Aku bisa 10 dokter kali aku datengin. Wow. Gitu. Karena pergi aku akhirnya jadi kan anaknya. Ya. Gitu loh. Jadi semenjak aku bisa begini. Makanya aku bisa ngomong gini. Kalau aku gak. Karena pada saat itu di Jakarta. Bener-bener udah dibilang. Udah anak ini gak. Gak bakalan bisa di. Perjuangkan ya. Dia apaya kaget. Ah gak bisa. Udah bu ini anaknya. Orang dorah terus. Udah aku udah kesakitan. Ya ya. Gue suka deh ketika lu membuktikan. Seorang anak itu salah gitu. Karena ternyata dia bisa salah juga. Kali itu aku. Aku akuin memang. Teguhnya dia. Memperjuangkan janinnya itu. Karena. Ya aku yang ngeliat sendiri ya. Waktu dia bleeding itu. Sampai dokter itu. Dia gak tau ya. Karena dia waktu itu masih bleeding. Di tangan ini suster. Dokter itu manggil aku. Mas Anang. Ini yakin mau diterusin. Kata dokter. Kenapa dok. Takutnya cacat. Jujur aja dok. Jujur. Pertaruhannya rumit ini. Kalau akan diperaksakan. Kalau lahir kemungkinan. Cacat. Cacat. Kemungkinan. Kalau gak dipaksakan nanti. Mungkin dianya kena. Kenapa-kenapa. Ya. Mendingan ini dilepas. Dilepas aja. Bikin lagi gitu. Bikin baru. Toh kalian masih muda. Kalau kalian sudah gak bisa lagi bikin baru. Ya. Pertahankan. Pertahankan. Nah. Jujur ya. Kayak gue sendiri. Kalau misalnya sebagai seorang laki-laki gitu ya. Dibisikin gitu sama dokternya. Itu sih gue pasti. Ya udah. Kita ambil logikanya aja. Nah. Mendingan kita selamatkan. Laki-laki kan memang lebih kesana. Maksudnya gue gak mau Muna gitu ya. Baru menikah. Sama Asyanti. Gitu misalnya. Dan abis itu. Ada resiko. Asyanti bakal cacat seumur hidup. Kalau terjadi. Ya kalau misalnya terjadi. Oh my God. Atau anaknya. Atau anaknya yang cacat gitu. You know. Like. Jujur. Ya. Gue sih ngerti banget. Dari pandangan lu gitu. I will not take that risk. Gitu kan. Terus aku mikir. Waktu itu kan masih. Baru nikah sama dia kan. Kan masih berjalanan. Duit gak banyak-banyak amat. Terus ke Singapura. Lu tau dong. Singapura tuh kenceng aja. Bayarnya mahal. Pake dolar. Gimana kita tidur di rumah sakit. Nanti berbulan-bulan. Terus duitnya sampai. Dipake. Jadi otaknya itu kan. Gue sempel. Kan itu memang. Logika. Emang keluarga. Dalam punggung keluarga. Emang kita akan mikirin itu. Sampai gue. Sampai kita memang gini. Ya kalau lu gak mau tanggung jawab. Gue cari orang yang mau tanggung jawab. Gue gitu. Gue bilang. Udah malah. Gini. Dihadapin hal kayak begitu. Gimana gak berantem. Berantem dong. Pasti. Kenapa dia. Kita waktu itu gak bisa diskusi gini. Yaudah. Pokoknya kita berdua usaha ya. Kita berjuang ya. Kalau itu mungkin berbeda pikiran. Enggak adanya marah. Kalau gak gue. Gisa lagi kayak gitu kan. Sekarang ini dengan. Apa yang terjadi sama Arsi. Ternyata lu gak trauma gitu. Untuk punya anak kedua. Aku pernah keguguran lagi. Jadi abis Arsi. Aku ada keguguran sekali lagi. Eh abis Arsi apa Arsi? Abis Arsi ya. Abis Arsi. Abis Arsi keguguran lagi sekali. Jadi Dan yang sebelum Arsi. Ada adiknya Arsa sebetulnya. Oh abis Arsi ada lagi keguguran? Ada. Keguguran lagi. Jadi sebelum Arsi dua kali keguguran. Kan aku dikuret. Bener-bener dikuret tuh dan dikeluarin. Kalau abis Arsi. Aku keguguran lagi tuh keluar sendiri. Gak dikuret. Oke. Abis tuh baru Arsa ini. Itu bener-bener kita gak. Bikin. Bikinnya gak ada. Gak ada. Udah bener-bener kayak udah gak. Gak ada pikiran. Pokoknya kita. Ya bukan begitu ya. Karena anak itu adalah titipan. Jadi waktu Arsa itu. Gak ada kepikiran. Bahwa ini akan. Jadi. Jadi. Karena udah pernah. Udah lepas waktu ada Arsi. Menuju Arsi dia di tengah-tengah. Lepas. Kan takutnya si Arfi ini. Aduh. Lepas deh. Dia udah gak ngerti. Kita udah. Ya sudahlah kalau emang. Eh bener. Dan sesantai itu. Pas hamil juga aku udah. Diamin aja lah. Nanti lepas apa enggak. Eh jadi. Dan gak pake apa-apa. Waktu Arsi kan aku setiap hari suntik. 9 bulan loh Dan. Suntik sendiri. Ini aman. Yang sekarang Arsa itu tanpa. Wow. Dan. Arsa itu aku bilang. Dia melahirkan. Ya. Memang dua ya. Memang dua ya. Arsi Arsi Arsi. Arsi itu banyak. Cobaan. Cobaan. Yang Arsi. Dia tough banget. Gak pernah ngeluh. Gak pernah. Yang katanya. Kan kan. Dia didatangin temen-temennya. San kamu gak ngidam begini. Gana 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 gana. Aku selalu ngomong sama dia. Ngidam itu hanya pikiran kamu. Kan kamu beliin rujak di Jember. Itu gila. Aku bilang. Itu bukan ngidam itu sedeng. Enggak temenku aneh-aneh. Gimana. Kamu beliin dong. Aneh-aneh. Pecel di Jember. Ini kan gak sehat. Ini disini. Yang gue pengen sekarang. Ini kan gue bisa terbang. Ya kan kagak. Harusnya kan tetep make sense pikirannya. Eh beliin rujak ya. Yaudah kesan depetnya. Yang penting aku makan rujak. Iya. Dan oke. Setelah Arsi. Setelah Arsia. Sekarang ada rencana. Mau punya anak lagi. Abis Arsia keluar. Langsung pakai spiral kan. Oh iya iya. Terus abis itu. Udah nih udah 2 tahun pakai spiral. Terus kemarin kayak. Mungkin mikir. Pengen punya anak. Liat-liat mereka kan lucu-lucu banget. Terus Aurel udah jauh. Ya padahal kamu gak mau sebetulnya. Aku naksainnya. Ini naksa gitu ya. Karena lu banyak anak banyak rezeki. Dia yang gak mau. Enak aja gak mau. Bini gue nih. Kalau misalnya gue bilang. Yuk kita punya anak ketiga deh. Iya kali ini lu aja yang hamil. Paco. Ya tapi. Yang hari ini. Yang kali ini. Memang akan declare di acaramu nih. Kalau kita mau. Mudah-mudahan ya bunda ya. Mudah-mudahan. Kita mau punya anak 2 lagi kembar kalau bisa. Mau lepas spiral. Mau lepas spiral. Insya Allah mau lepas spiral. Kalau udah bisa pergi kan. Sebenernya kan aku udah waktunya berobat autoimun aku kan. Udah dari Februari. Autoimun dia itu sebenernya belum dibilang clear loh. Ya memang gak kan. Ya gak. Gak kamu jangan ngadep enteng. Dia kadang-kadang kan kayak. Sekarang nih abis puasa sama yang lockdown. Gak gatel. Tidurnya. Cuma 2. Gak tidur malah. Ini udah seminggu loh ini. Tidurnya gak bener. Gila emang parah sih. Ini udah seminggu. Ini tadi dia sebetulnya. Ini Daniel masih tetap syuting kan. Emang iya aku bilang. Enggak janji. Aku mau kumah sakit deh so. Aku mau kumah sakit dia. Udah tunda besok pagi. Parah banget soalnya Dan aku. Autoimunku kayaknya lagi kambuh banget. Jadi aku seminggu ini tidur tapi gak tidur. Pernah gak? Bayangan. Tidur tapi lu bangunnya capek. Gak tidur. Apa yang awang-awang? Cuma 2 jam gitu. Setiap hari. Mending 2 jam. 7 jam merem. Tapi gak tidur. Gue bingung deh Sean. Soalnya tadi kan. Mas Anang bilang gitu. Kalau misalnya. Iya nih. Ini Asyanti ini paling sering nih bilang. Allah itu baik banget. Allah itu sayang banget sama kita. Allah itu. Iya. Ceritain deh. Apa sih hikmah yang lu dapet. Dari autoimun yang lu dapetin sekarang ini gitu. Gini. Maksud aku. Kayak aku meningitis sembuh gitu ya. Walaupun sekarang misalnya dikasih autoimun. Bagi aku. Aduh itu gak gak. Itu. Mungkin bagi orang ada yang bilang. Oh apa gimana. Oh kok dapet cobaan atau apa. Karena bagi aku gini Dan. Aku dapet anak. Bukan cuma 2. 4-4 nya. Itu luar biasa banget. Sesuai dengan yang aku harapkan. Ya. Segala-galanya lah. Aku gak bisa cerita. Kita juga. Kita berenem tuh bener-bener. Kayak keluarga lain. Aku liat anaknya udah kesana kesini. Udah dengan dunianya. Anak aku tuh kalau aku bilang kumpul. Semua-semua kumpul. Ngobrol-ngobrol. Gak ada yang. Kita gak ada. Ya. Dan mereka sangat kekeluargaan banget. Eh bun kita pergi ini-ini. Sampe hari ini. Padahal Aurel udah 22. Jel udah 20. Arsi-arsya mudah-mudahan juga kayak gitu. Tapi gak boleh begitu. Berarti nanti ini sama aja ngomong. Aurel gak boleh pergi. Gak. Bukan. Udah mau di lamar soalnya. Kayak Allah tuh memberikan aku udah. Udah aku dikasih. Maksudnya Alhamdulillah sehat terus. Walaupun aku punya autoimun. Bagi aku tuh yang udahlah. Ini juga aku pasti bisa sehat. Positif aja. Kita juga Alhamdulillah kita berdua. Bukan yang kan ada orang berumah tangga lama. Apalagi tiap hari kita ketemu. Ada saat-saat yang kayaknya kita mau gimana. Aku merasa kita fine banget. Untuk ya berantem pasti ada. Tapi kita oke lah gitu. Terus anak juga ada rejeki Alhamdulillah. Ya cukup gitu. Jadi menurut aku Allah tuh udah baik banget sama aku. Jadi aku tuh gak pernah sholat minta. Aku minta ini-ini tuh gak pernah. Setiap kali aku doa aku cuma hanya berterima kasih. Udah dikasih apa yang aku dapetin sekarang. Gak pernah kayak. Ya Allah sembuhin autoimun aku apa tuh gak ada. Gak ada doa kayak gitu. Aku cuma minta semoga. Ya Tuhan aku tuh masih punya anak-anak yang butuh sama aku. Aku masih ada suami. Masih ada empat anak. Tolong panjangin umur aku. Kalaupun memang penyakitku ini gak mau diambil. Paling gak aku bisa bertahan dengan penyakit ini. Udah itu aja. Lu kayak ngerubah fokusnya gitu ya. Iya. Kayak soalnya kan pasti akan ada. Mungkin dan sekarang nih gue yakin banget nih. Kalau misalnya ada yang nonton gitu ya. Mungkin bukan autoimun. Tapi autoimun tuh kayak penyakit yang kita gak tau. Itu bakal sembuhnya seperti apa. Dan gak bisa sembuh katanya. Iya kan. Kayak gimana dan lain-lain gitu. Tapi meningitis aja. Sembuh kemarin itu kan. Sembuh ya. Jadi kayak gue gak tau nih. Apakah yang lagi nonton pun juga ngerasa. Men gue lagi ada di saat seperti ini. Tidak ada kepastian. Nah. Iya kan. Karena autoimun tuh beda-beda. Ada 150 macem dan. Ada yang bisa lupus. Yang itu udah parah banget. Aku nih kenanya bukan yang kesana gitu. Jadi aku paling kayak gak bisa tidur. Gatel gitu. Aku gak tau sih ujungnya nanti kemana ya. Ya kita gak pernah tau. Cuma maksudnya aku berpikir positif aja. Yang udahlah aku anggap aku sehat aja gitu. Lu sebagai seorang suami sendiri gimana terus kayak. Nge-support. Nge-support. Di saat seperti ini. Supportnya aku sama dia. Aku justru jarang memanjakan dia. Aku justru keras sama dia. Mengajakannya dia. Anang romantisnya dimana? Dia bukan keras. Cuek. Bukan begitu. Kayak dia ngomong. Dia kan kadang-kadang suka. Merajut. Mengeluh gitu. Aku selalu ngomong. Hal yang paling dibenci oleh Tuhan. Adalah orang yang suka mengeluh. Ngeluhnya ke dia. Bukan ngeluh ke Tuhan. Ngeluh kayak. Kamu gak perhatian banget sih gitu. Jadi aku gak. Aku justru sama dia. Aku bikin dia gini. Aku tuh tau banget. Ya namanya juga istri ya. Ini orang. Istriku dia pintar banget. Aku sangat tau banget buat dia itu. Terdas. Dia orang pemikir. Cuman memang ada kekurangannya. Aku tau kekurangannya. Sangat mengerti. Makanya kadang-kadang aku. Karena aku tau kekurangannya. Aku keras di hal-hal tertentu buat dia. Kenapa? Pada saat dia itu mengerti. Bahwa maksudnya aku untuk memperbaiki dia. Dia akan jadi orang yang. Perempuan paling hebat. Makanya aku bilang tadi sampai. Ini ada hal-hal yang aku kerjakan. Gak mungkin aku kerjakan lagi. Dia lebih perfect mengerjakan. Daripada aku. Dan aku gak boleh terus ngomong. Aku gak bisa. Aku tetap. Gak bisa. Disitulah rumah tangga. Disitulah kenapa. Tuhan mempertemukan perbedaan. Yang tidak akan pernah satu ini. Memang kita berbeda terus dijadiin satu. Gak bisa. Kita tetap berbeda kok. Mau diapain. Gak ada yang. Tetap berbeda. Cuman. Dimana dia sebagai istri. Memahami bahwa aku punya imam. Berarti. Aku harus tunduk. Yang mana aku ikut imamku. Dan mana. Aku sebagai imam juga tidak boleh. Seminan-minan. Tidak mengerti dia. Benar. Sangat tidak boleh. Aku nanti dirajamnya luar biasa disana. Gitu. Makanya. Sampai perjalanan kesini. Aku pun akhirnya. Bisa memahami. Kalau aku mau melihat perjalanan ku. Amat Asanti sekarang. Sampai hari ini. Kita kuat berdua. Mana sih yang sebenarnya ini porsi dia. Iya. Dia ini punya keyakinan yang tinggi disini. Dan gue harus trust dia. Makanya kenapa perkawin itu adalah power sharing. Iya. Power sharing. Gak ada salah satu jadinya. Maksudnya gak harus laki harus. 50-50 power sharing. Iya. Oke. Boleh kasih tau gak. Maksudnya ya. Sekarang ini kan banyak orang yang mikir. Kalau misalnya laki-laki itu. Lebih besar powernya daripada perempuan. Bukan. Maksud lu power sharing itu apa? Salah. Bahwa pemimpin di rumah ada laki-laki. Itu betul. Oke. Gak boleh di deny. Perempuan manapun. Dan laki-laki manapun. Jangan Dina gitu. Oke. Ya. Tapi ada beberapa dalam perjalanan kita berdua. Ataupun nanti gak tau orang lain mudah-mudahan. Ada memang istri memiliki. Hal yang luar biasa. Di satu hal yang kita kerjakan. Oke. Itulah yang aku bilang tadi disitu. Gitu ya bahwa. Pada seku menjalankan sesuatu. Dia pasti gak ngomong. Hati-hati ya kamu gini-gini. Hati-hati dengan orang ini. Amu harus gini-gini. Ini kejadian. Beberapa hal yang aku ada. Dia benar. Ya. Ya. Dan itu kejadian. Gue penasaran sih kayak. Bro. Lu jujur ya maksudnya gini. Sebagai seorang laki-laki. Kedua. Lu adalah Anang Hermansyah. Yang menciptakan. You know. Banyak banget. Apa. Penyanyi-penyanyi yang sangat luar biasa. Nge-produserin. Lagu-lagu lu hits banget. Lu. Apa lagu. Patah hati pun juga jadi hits banget gitu kan. R.B. Tiang mana-mana dan lain-lain gitu. Gimana caranya. Menurunkan ego lu. Sampai. Akhirnya lu bisa ngomong. No. Pernikahan itu power sharing. You know. Pernikahan itu ya. Tetap seorang suami. Harus ngedengerin istri kadang-kadang. Padahal kadang. Kalau misalnya. Di kacamata orang sekarang ini. Mungkin ngeliat. Wah. Ashanti mah. Udah. Anang ngomong A. Dia harus ikutin gitu. Kan kesannya kayak gitu. Tapi ternyata enggak seperti itu gitu. Jadi gue penasaran sih kayak. Enggak kan. Dalam pahamku. Waktu. Bersama dengan. Ashanti. Aku bukan orang yang gak pernah gagal. Aku pernah gagal kan. Bahwa aku harus memperbaiki. Semua yang pernah aku jalanin. Karena jangan sampai kamu menjadi orang yang. Dilaknat oleh Tuhan. Kenapa. Jelas lu melakukan islah. Lu ulang lagi. Sebenarnya tergantung pasangannya sih Dan. Gini. Kenapa dia harus mendengarkan istrinya. Kalau istrinya. Kayak aku nih misalnya. Karena beberapa momen yang aku ngerasa. Kamu harus dengerin aku nih. Kalau enggak kamu salah nih. Kalau enggak ini kacau. Dan dia merasa. Oh bener. Beberapa kali kayak. Iya ya. Enggak melalui. Enggak bukan yang mudah itu. Memang benar. Pernyatanya Daniel itu betul. Tidak mudah memang. Kenapa aku memang harus melihat benar. Pikiran dia. Cara dia memberikan reason. Kenapa dia harus memberikan reason itu. Dia itu memberikan reason yang memang kita paham. Kadang-kadang ya kita sebagai seorang suami. Ketika lagi bertengkar dengan istri. Mikirnya. Udah bukan lagi siapa yang benar siapa yang salah. Tapi yang kita harus pikirin adalah. Ini bijak enggak untuk pernikahan kita. Mikirnya lebih ke pernikahan. Bukan lebih ke diri kita sendiri gitu. Kayak I think. Kayak Mas Anang sendiri. Mungkin udah ngelewatin masa. Dimana. Ini bukan lagi tentang ego sih. Ini benar-benar tentang keluarga gitu. Untuk Arsi sama Arsi ya misalnya kayak gitu. Dan untuk pernikahan ini sendiri gitu. Iya. Aku kadang. Pikiranku tuh sudah. Umur kita udah 51 tahun. Enggak kelihatan. 51 tahun. Aku selalu cerita dimana. Mulai awal dulu aku berjuang di Jakarta. Sampai aku bisa seperti ini. Aku selalu ngomong dan enggak pernah aku ubah. Aku. Berkeinginan kayak Nabi umurnya. Nabi tuh menjadi 63 tahun. 64 tahun. Cuman sampai 64 tahun? Lu pengennya cuman sampai segitu aja? Iya. Karena doanya aku. Ya Allah cabut aku. Kalau aku sudah menyusahkan. Untuk apa? Aku hidup tapi aku nyusahin. Dan kalau aku sudah enggak digunain. Enggak ada gunanya. Saya di rumah ini udah anakku pinter. Istriku pinter. Aku sudah enggak ada harganya. Ya. Mending dicabut. Iya. Ngapain? Orang enggak digunanya kok. Iya. Masa terus hidup cuman jadi beban keluarga. Lu kan gila namanya. Hmm. Ngapain? Ya mending ya Allah ambil aja. Aku pasti akan tetap menuju kamu. Hmm. Makanya kadang-kadang aku juga kalau udah berantem apa di rumah. Kadang-kadang dia. Umurku ini enggak panjang. Hmm. Masa di sisa umurku aku harus beribut dengan kamu. Kalau aku punya pendirian. Tidak ada lain hanya ingin menyelamatkan keluarga ini. Karena itulah manusia laki-laki. Ya. Bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ya. Itu. Dan aku selalu ngomong sama dia. Kalau aku kadang-kadang bersih tegang sama kamu. Bukan aku merendahkan kamu. Karena aku sebagai laki aku punya cita-cita juga yang aku harus perjuangkan buat masa depan keluarga ini. Hmm. Dan kalau aku bersih tegang kamu sama aku. Kuat megang pikiran itu. Tidak lain kan aku. Terhadap doaku. Karena aku juga punya mimpi dan doa untuk keluarga ini. Ya. Dan nanti ketika ulang tahun lu yang ke-70 gue nge-MCin juga ya. Alhamdulillah kalau Allah memberikan aku. Kenapa? Kalau aku tidak bisa berguna lagi dan bermanfaat dan aku menyusahkan orang. Aku minta diambil. Kalau aku terus bisa berpikir. Terus bisa berguna ilmuku. Tenaga aku. Banyak masih berguna buat orang. Terutama buat keluarga aku. Di panjangan umurnya. Ya Allah aku minta. Karena. Hanya amal itu. Yang bisa menyelamatkan aku di. Dunia yang kedua. Tidak ada lagi. Tuhan cinta banget sama kalian ya. Kayak Allah itu cinta banget sama kalian ya. Ini sering dia ngomong itu. Iya. Aku selalu mendengar omongan dia. Dia sering ngomong itu bahwa. Allah itu selalu sayang. Tuhan itu baik sama kita. Mulai dari perjalanan. Aku ingat banget. Orang waktu dua hari kita mau akad nikah. Malam itu kita mau cerai. Lo kawinnya belum udah cerai. Kok gak jadi. Ini kan saya deng. Lo nikahnya lo belum. Kita berdua waktu itu ngomong udah. Kita cerai aja. Lo ingat gak sih. Kalau misalnya gue ngimsiin pernikahan kalian. Itu apa-apa. Gue. Udah secapek itu ya. Gila. Itu bener. Dan kejadian dasar itu. Itu kita pas mau resepsi itu berantemnya. Besar. Gila-gila. Itu udah bener-bener gue disini. Dia juga disitu. Udah gak mau ketemu. Itu pintu hotel. Gak tau denger apa enggak. Yang hotel. Di situ. Gue berakhir gitu. Udah. Udah. Gak usah ketemu. Udah selesai. Terus kita harus bersanding berdua. Di resepsi. Gila gak tuh. Baikannya gara-gara gue pegel kelaman. Terus dia kesian liat gue. Akhirnya kita baikan. Aduh gila deh pokoknya. Tapi akhirnya gara-gara cobaan tersebut ya. Kalian akhirnya jadi bener-bener lebih deket lagi daripada sebelumnya. Gak lebih deket. Dan kita memang bener-bener selama 10 tahun nih gak pernah berpisah sesama sekali. Bahkan dia keluar negeri apa tuh gak pernah. Sekali-kalinya aku pergi sendiri tuh kemarin seminggu. Itu baru pertama kali. Itu pun aku ajak Aurel. Itu pertama kalinya. Jadi kita bener-bener kayak everyday tuh ketemu gitu. Jadi bener-bener ya bareng terus. Mas Anang sendiri sebagai seorang suami. Gue tau banget rasa sayang lu dan rasa cinta lu kepada Ashanti. Gue tau banget. Karena saya kita sendiri juga pernah ngobrol ini nih di backstage. Dan even di atas panggung idol pun juga dia selalu. Wah istriku. Tapi pokoknya kayak gitu terus gitu. Nah. Dengan adanya autoimun ini. Hubungan lu sama Allah itu gimana? Aku sebagai suami. Tidak lain. Doaku pasti. Bagaimana. Ya Allah cabutlah penyakit yang mematikan di keluarga ku diriku. Hanya sebatas itu yang bisa aku lakukan kepada Allah. Tapi ikhtiarku. Ya aku menjaga kekuatan batin dia. Kekuatan batin dia tuh kadang-kadang aku gak kepengen dia jadi lemes. Kalau menghadapi sesuatu. Karena pada saat lemes. Aku tau dia. Dia tuh kalau sudah kandung enak duduk begini. Dia gak akan pindah tuh. Dia pada saat nonton drakor duduknya begitu. Dia mau dipindah, mau digusur pakai truk pun dia gak akan mau. Aku tau dia gitu. Aku menjaga. Ritme kekuatan dia itu tidak boleh turun tensinya. Satu umur dia masih muda. Iya kan. Gak lah udah 37. Ya buat kamu 37 muda sih. Itu kan pilihan kamu. Cara berpikir kamu. Buat pikiran mungkin seumur aku yang sudah 50 tahun. Kamu gak tua muda. Iya. Iya kan. Beda angle aja. Nah disitu kenapa? Semangat dari rumah ini. Dia kuat. Memberikan warna di rumah itu kuat. Kayak tadi dia ngomong. Bagaimana aku sekarang bisa ngatur anakku bahwa. Eh kumpul, kumpul. Coba Anang yang ngomong. Eh kumpul belum tentu. Apakah terus setiap itu aku harus merasa. Aduh ini gak ada. Ego kayaknya gimana gitu. Tapi itu gak bisa. Memang Aurel. Tapi gak ada yang sayang. Tempatnya. Aurel, Azriel. Ngeliat kekurangan bapaknya. Dan kelima bapaknya. Dia tau. Dan aku tidak pernah meminder bahwa. Ya mungkin dalam pikiran Oran maupun Azriel. Ya bapakku pernah gagal. Maybe. Terus aku mau deny bahwa itu. Emang kenyataan gue kok. Terus mau kenapa. Gue harus nyesel. Untuk apa diseselin. Gak perlu diseselin. Mereka gak mikir gitu. Karena aku lebih galak aja. Kalau dia kan orangnya anteng. Kalau aku galak. Jadi mereka pasti. Apa yang lu lakuin sekarang. Di pernikahan lu. Dan mungkin tidak lu lakuin. Sebelumnya sehingga. Membuat pernikahan tersebut gagal. Banyak perubahan. Yang harus aku lakukan. Istilahnya. Sama pada saat Nabi harus hijrah. Bahwa Nabi merubah. Yang mana yang tidak bagus. Untuk dilakukan. Dia harus tidak mengulangi. Ya. Bukan maksudnya gak pernah dilakukan. Bukan yang udah dilakukan. Maupun dilakukan. Dan tidak dilakukan. Aku harus lebih melakukan. Hal yang lebih. Untuk. Kayak perhatian yang lebih kah. Atau misalnya. Gak pernah ngomong. I told you so. Misalnya. Atau apa gitu. Kalau dulu mas Anang. Sama-sama sibuk. Sibuk. Jaring ketemu kali ya. Kalau ini kan kita setiap hari bareng. Dia itu. Yang aku bilang. Kenapa aku bilang. Dia bidadari dalam hidup. Mungkin dia. Jenuh dengan. Mungkin dia. Dia antrop itu gak berarti. Tapi buat aku itu berarti sekali. Aku mengucapkan itu. Ini lebih berarti daripada drama Korea. Beneran deh. Drama Korea. Li Milho kapan lagi bilang. Dia bidadareku. Enggak. Enggak. Dia tetap seneng lebih bingung. Gini. Oh my God. Apa ya. Dia itu bisa ngerem. Ke egoanku. Rahasianya apa itu? By the way. Ini gue. Gue berasal. Dia yang harus ngomong. Karena gue tau banget. Ego dia gede banget. Dia harus ngomong. Dia itu keras banget. Dia harus ngomong. Bagaimana kamu lakukan? Gini loh Dan. Pertama aku nikah sama dia. Kok kayak gini? Aku bisa sih gak? Bisa gak ya kawin sama orang kayak gini? Keras. Apa. Orang-orang yang kenal dia jaman dulu. Tuh ketemu dia sekarang gini. Gila loh San. Ngobrol sama Anang dulu. Gue lima menitnya pengen pergi. Sumpah. Itu mau kru. Mau siapa. Kita ke TV atau apa. Dia tuh sekarang sama orang tuh. Nice gitu. Wah apa-apa. Awal-awal ketemu. Aku bilang. Kamu kayak gini gak bisa kawin sama aku. Aku bilang. Dan banyak kalau terus kayak makanan. Dia tuh gak pernah nyoba makanan aneh-aneh dan. Makanannya tuh cuma dua macem. Aku kenalin. Bagaimana macem. Sekarang sashimi. Wah semua macem apa. Eskar. Apa? Apa oyster. Aku mau ceritain sesuatu nih. Hidupnya gak berwarna gitu. Ini kelucuanku. Menjelang pernikahan berapa minggu ya. Gatau dia ngajak gue makan. Di salah satu makanan Jepang. Di Sudirman. Bagus ya memang. Makasih gitu lah. Makasih ya. Pokoknya kamu harus mau. Ini mal pesannya lama. Ini. Aku digituin dong. Iya, iya, iya. Harus booking dulu. Ya, ini mau gitu. Di atas gedung. Kayak gue tau deh. Dan dia ngargain dong. Dan dia gak tau coba. Aku kan ngargain. Karena aku gak pernah tau itu. Ada di Jakarta. Ini gak pernah makan sashimi, Dan. Gak pernah. Gak pernah makan sashimi. Gak pernah. Makanan apa ya. Yaudah, aku temenin. Wah, dan itu hari pertama. Aku makan yang namanya mentah-mentah. Dalam hidupku. Seumur hidup dia. Dari situlah aku sampai hari ini. Kalau diajak makan mentah mau. Ya ini. Orang. Gue denger sih cerita lu soal. Lu sempet dibully. Lu sampai diet. Makan obat diet. Seininya gitu. Lu ngerasa gak sih. Dalam hidup lu ini. Pernah gak ada seseorang. Yang lu pikirin sekarang. Yang belum lu maafkan. Dan mungkin. Justru gara-gara itu. Jadi. Dari penyakit hati tersebut. Oh ini ada. Ada lagi ya. Gak lah. Maksudnya. Mungkin bukan gue maafkan. Kalau yang lama-lama gak. Mungkin bukan maafkan ya. Ada kadang-kadang. Beberapa hal. Di dalam hidup kita. Yang tiba-tiba muncul. Aku tuh orang yang kadang. Gak bisa mendengar hal-hal. Yang menurut aku. Gak sesuai porsinya orang. Untuk bicara hal-hal itu gitu. Misalnya. Aku orangnya terlalu pemikir kan. Kadang aku berpikir kayak. Ini orang ini gak sepantas ya loh. Berbicara kayak gini. Ke aku. Atau ke orang-orang yang aku sayang. Misalnya gitu. Nah itu aku bisa. Mungkin itu juga salah satu. Pembicuah aku gak bisa tidur. Itu aku bisa setiap malam memikirkan. Kenapa sih itu bisa kejadian gitu. Misalnya ada hal yang. Ada suatu kejadian nih. Yang menurut aku. Harusnya ini gak bisa. Gak usah kejadian nih. Karena ini menyakiti banyak orang yang aku sayang. Dan khususnya juga gue. Aku gitu. Itu aku bisa. Orangnya kepikiran terus. Nah itu yang membuat aku. Misalnya tiba-tiba autoimun. Aku jadi kambuh. Jadi aku bukan stres. Karena autoimunnya. Tapi aku jadi lebih stres. Ke apa yang terjadi. Di sekitar aku. Karena aku orangnya tuh. Pemikir banget. Dan jeleknya aku. Dulu tuh aku perfeksionis banget. Kalau udah begini. Harus kayak gini. Gak bisa dirubah. Kalau dirubah aku stres. Sekarang tuh udah mulai rada rilis lah. Yang begitu-begitu udah mulai kayak. Udah lah. Udah lah gitu. Walaupun kadang-kadang pasti timbul lagi. Nah aku tipe orang yang. Kalau untuk maafin aku tuh. Orangnya gak ada dendam sama orang. Tanya dia. Kita pernah disakitin orang. Berkali-kali apa. Tapi orang itu dateng. Kita tuh berdua sifatnya sama. Sampai orang sekitar yang. Bun lu lupa ya. Itu orang kan pernah jahat sama kalian. Gini-gini. Ya sih tapi udahlah lah. Kita tuh sepemaaf itu. Tapi kalau ada kejadian baru. Dan menurut aku udah sedikit menyentil. Perasaan orang yang aku sayang. Itu aku agak kebawa banget orangnya. Nah itu aku susah untuk memaafkannya. Agak butuh waktunya. You know setiap kali gue wawancara. Setiap kali gue ngobrol sama orang. Itu gue selalu kayak doa terus gitu kan. Dan gue ngerasa kayak. I feel like you need to release forgiveness. You release forgiveness. I don't know to who. Dan. Supaya ini. When you forgive someone. Itu bukan buat. Si orangnya itu sebenarnya buat lu gitu. Karena. You know I need like. Nah ini bener. Seminggu ini aku kayak gak bisa memaafkan suatu orang. Iya. Iya bener. My goodness. Iya bener. Jadi gue ngerasa kayak Tuhan ini lagi kayak. Bilang ke gue gitu untuk nyampein ke lu gitu. Karena aku paling gak suka. Kalau ada orang yang menyakiti orang. Yang aku sayang. Udah aku jaga. Aku sayang terus disakitin. Dan dengan banyak hal yang. Gak pantas aku denger. Itu aku bisa sesakit itu. Iya. Gitu dan. Itu bisa membuat aku kayak. Stress gak bisa. Dan mungkin gak bisa tidur aku tuh karena itu gitu. Karena. Lu emang perfeksionis. Tapi dunia ini gak akan pernah seperfek yang lu pengenin. Pasti akan ada orang-orang yang gak sesuai dengan. Aku gak berharap orang itu harus sesuai. Atau seperfek yang aku ini ini ya. Tapi. Aku gak bisa cerita lah. Dan ini kejadiannya apa. Aku gak bisa cerita. Tapi bagi aku. Waktu kali ya. Waktu akan membuat aku si sembuh. Tapi itu hal-hal. Itu hal-hal. Orang kebanyakan ya. Ketika. Ada orang yang bersalah gitu ya. Dia bakal bilang. Ya itu oke. Dia pendam. Dia pendam. Dia dia bakal. Gue sebenernya enak banget sih. Gue sebenernya kayak. Dete banget. Tapi karena. Gue adalah orang baik. Gue gak serendah dia. Misalnya seperti itu. Gue gak akan pernah gini-gini segala. Akhirnya dipendam. Dilupain. Malah ada beberapa orang yang gue kenal. Dia ngelakuin hipnoterapi. Untuk melupakan. Kesakitan atau kepahitan itu. Justru kepahitan itu. Bakal jadi kayak borok. Yang. Jadi kantor. Iya. Dan. Dia gak. Dan tanpa dia tau. Tanpa dia sadar. Dia mikir. Ini kenapa ya. Ini kenapa ya. Padahal tuh sebenernya. Dari penyakit hati tersebut. Karena dia gak bisa maafin. Ada di dalam bawah sadar kamu. Gue itu ada terus. Karena ini terjadi sama gue. Gitu. Ketika gue saat itu. Lagi marah. Dan kepahitan banget sama seseorang. Gue akhirnya kena nodul. Dan gak sembuh. Dan gue harus menjalani. Perjalanan spiritual. Tersebut. Supaya sampai akhirnya. Gue bisa memaafkan. Dengan ikhlas. Orang tersebut. Dan akhirnya. Gue mempunyai hubungan intim. Sama Tuhan. Karena Tuhan ngerasa. Gue sayang lu. Gue pengen lu sembuh. Tapi ya at the same time. Lu mungkin gak suka dengerin ini. Gue juga sayang. Sama si orang tersebut. Maafin dong. Lu ngeliat Arsi sama Arsya. Kalau misalnya mereka berantem terus. Dan mereka gak pernah ngomong lagi. Sebagai seorang ibu. Atau sebagai seorang ayah. Pasti sedih gitu. Tapi. Tuhan juga mempunyai kayak gitu. Kita anak-anaknya gitu. Kalau misalnya ada. Anak yang satu sama anak yang lain. Berantem terus. Yang satu gak pernah bisa maafin. Dia juga sedih gitu. Ya gak sih? Kayak. That's how I feel sih. Entah kenapa. Kalau yang lebih menyakitinya ke gue sih. Gue gampang maafin ya. Ya. Tapi kalau udah misalnya ada. Ya itulah. Agak susah mungkin. Kalau udah ke orang yang kita sayang sih. Pasti. Tapi ya. Mungkin butuh waktu. Memang. Tapi bener kamu sih. Ya harus maafin. Memang maafin. Gak semua orang itu kan. Seperti yang kita maafin. Gak seperti yang kita harapkan ya. Makanya. Kalau aku pernah baca buku. Atau orang itu aku ngomong. Lee. Kamu harus punya tempat yang besar. Dalam hatimu. Iya. Loh. Kenapa ya? Hati yang luas. Coba. Kalau tempatmu besar. Itu ada kotoran kecil. Berarti. Enggak. Gak bahan-bahan kita. Itu yang pesen bapakku dari dulu. Itu yang pesen. Dan itu aku. Pegang sampai hari ini. Makanya ada orang yang. Dendam aku. Nyakitin aku. Apapun semua. Buat aku. Ya sudah. Nah ini. Gue pengen belajar justru. Gimana caranya lu maafin seseorang. Karena pada saat kamu tidak punya tadi. Itu bilang. Kalau kamu punya tempat yang besar. Permasalahan itu gak ada artinya. Buat tempat besar kamu. Kalau itu masalahnya kecil. Tapi dia luar. Ada beberapa orang yang menurut gue. Gak bakal dia maafin. Tapi dia bisa baik banget sama orang itu sih. Karena. Aneh buat gue. Gak mungkin dimaafin. Tapi gue baik. Karena baik itu karena gue maafin. Karena pada saat gue gak maafin. Aku bertanya. Emang setelah lu melangkah. Sampai di satu titik sana. Bahwa itu adalah waktu yang sudah kamu buang. Emang kamu bisa balik? Gak. Aku tanya dulu. Kalau kamu bisa jawab itu bisa balik. Boleh punya pikiran itu. Tapi pada saat lu gak punya pikiran itu. Sama saja lu menantang. Sunatullah Tuhan. Kalau sudah tahu artinya itu. Itu saja. Lu harus relis semua permasalahan kamu yang sudah lewat. Ya. Kenapa? Emang bisa balik. Hmm. Ada yang bisa jawab gak? Kalau bisa jawab. Hmm. Terus kalau gak bisa jawab. Terus aku tanya. Ngapain lu pikirin? Coba aku tanya dong. Ya. Lu terus ngapain lu pikirin? Emang pada saat lu pikir. Balik. Hmm. Enggak juga kan. Ya. Lu terus ngapain dilakuin? Gue. Kemarin baru denger satu quote gitu. Setiap orang itu kena badai. Tapi respon kita akan menentukan apakah kita akan ada badai kedua atau enggak. Dan biasanya respon yang jelek gitu ya. Misalnya yang negatif. Itu badai keduanya lebih gede daripada badai yang pertama. Ya karena apa? Badai pertamanya gak kelar. Iya. Lu badai pertama gak kelar. Lu ketimpa lagi. Gede lah. Iya. Lu gimana ceritanya? Iya. Berarti pada saat kamu yang ngomong tadi. Kalau lu selesain badai pertama. Badai kedua lebih gede lagi. Lu pasti bisa lewatin. Betul. Itu cerita baliknya. Kita udah naik kelas itu. Itu bahasa baliknya dari Wily Sabah tadi. Hmm. Gitu menurut aku. Menurut gue ini rencana Tuhan sih. Gue ada disini sekarang. Mudah-mudahan udah gak gelisah lagi. Gak bisa secepat itu juga mas. Enggak. Gini-gini-gini. Kalau dia sudah tahu problemnya adalah hati. Dan perasaan. Gak ada lain ya memang kamu berdoa. Gak ada lain ya kamu ikhlaskan. Ya. Makanya kalau aku baca beberapa buku. Mampu di kitab Al-Quran aku baca. Yang paling berat manusia hadapin adalah ikhlas dan sabar. Karena kadang orang ikhlas dan sabar dibilang sama orang bodoh. Hmm. Itulah. Sorry gue gak ngerti. Ikhlas sama sabar dibilang orang bodoh. Kadang dia bilang. Kalau lu jelas diomong ngomongin jelek. Lu gak nanti. Gak lawan. Dia ngomongin jelek. Ya sudah lah. Mungkin dia ngomongin dirinya. Hmm. Karena gue gak merasa melakukan. Lu diomongin jelek. Artinya kan diomongin jelek. Emang kamu melakukan? Wow. Lu gak harus bertanya lagi kepada diri kita. Pada saat kita tidak melakukan yang diomongin. Terus ngapain kita frontal lagi? Ya. Ya. Berarti kalau ada api. Lu harus bales dengan api dong. Hmm. Kenapa gak ada api lu bales dengan air? Hmm. Hmm. Itu kan beda lagi pikirannya. Wow. Ya. Itu yang aku ambil. Tapi kadang ada orang yang ngomong. Ah lu cemen. Bukannya Nabi pesan. Manusia hebat adalah orang yang bisa mengalahkan nafsu dirinya. Uff. Itu Nabi yang ngomong. Iya. Lihat terus. Kita gak mau belajar gitu. Hmm. Itu kan susah manusianya tinggal memilih. Ya. Aku tuh dihadapin hal-hal kayak begitu dulu. Hmm. Tapi aku berpikir itu. Itu ya harus dilawan memang. Memang berat. Tapi itu kenyataan. Ya. Gimana sih karakter Allah di mata kalian? Kayak sifat-sifat Allah. Sekarang ini image Allah itu di mata kalian itu seperti apa? Ya. Ya buat aku karena aku 99 sama Allah tidak ada yang jelek. Bahwa Allah itu kalau manusia ada manusia yang sangat pemaaf. Allah itu lebih pemaaf. Kesempurnaan hanya milik Allah. Iya. Guys gue pengen bilang thank you sekali lagi. Thank you. Thank you so much. Thank you banget Mas Anang. Thank you banget Ashanti. Thank you. You know gue inget pas lagi lu ulang tahun gue ngedoain lu dan you know gue sama istri gue juga kita kadang-kadang masih suka kayak mikirin dan kita mikir kayak wah Ashanti gimana ya kayak gitu setiap kali kita ngeliat berita kita mikirin lu. Dan kita berdoa untuk lu. Thank you. For your health. Salam ya. Yes. Definitely. And ya. Kita gue bakal sering-sering main lagi dan kalau misalnya kalian beneran ngejual rumah ini. Balik lagi. Kalau kalian beneran ngejual rumah ini kalian pindahnya ke daerah Kemang aja jadi bener-bener bisa lebih deket ke gue. Jadi tetangga gue beneran gitu. Sama gue pengen ngelurusin satu dong bener nih. Gue penasaran tadi lu bilang wah gila Aurel tuh udah mau lamaran gitu kan. Mau lamaran, lamar siapa? Siapa yang dilamar? Mudah-mudahan karena. Kalau jodoh. Jodoh. Rizki, takdir. Allah yang punya. Kedekatannya Aurel dengan seseorang ini cita-citanya adalah baik. Iya. Aku sebagai orang tua kita berdua hanya bisa memberikan blessing. Iya. Kita mendoakan. Soalnya hubungan mereka itu kayak secepat halilintar gitu. Cepat gelendek. Ya kita doakan nanti kan pasti MC-nya kalian lagi. Kalian deh. Cuma satu. Satu lagi siapa? Gila kan berdua sama siapa. Gak-gak gue sendirian lah lu. Barang sih ini. Hari pernikahan lu paling spesial lu mikir MC. Gila. Bermembang Daniel lagi. Aduh. Aduh. So that's it ya. For today. Untuk Daniel Tetangga Kamu. Amazing. Yes. Seru. Seru, seru, seru. Love it. Guys thank you so much buat kalian semua yang sudah setia menyaksikan Daniel Tetangga Kamu. Bersama Anang Hermansyah dan Ashanti. Nah semoga dibalik kisah ini kita bisa menjadikan itu semua inspiratif buat kalian yang sedang menyaksikan. Buruan bagikan video ini. Karena minggu depan masih ada lagi segudang cerita spiritual lainnya dari sahabat-sahabat gue, tetangga-tetangga gue. Makanya biar gak ketinggalan videonya jangan lupa untuk subscribe dan pastikan bell atau loncengnya di klik ya. So sampai jumpa minggu depan. I'll see you guys.